Kepada beliau Al-Mukarram Bapak K.I.H.Muhayat dari Rumbia Lampung Tengah, kami persilakan. Di mana pada kesempatan yang mulia ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia pula, yakni majlis taklim, acara anak-anak kita fatayat, sekaligus dikemas dalam acara peringatan mulitin Nabi Muhammad S.A.W. Semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah sebagai amalan sulihan, menjadi sahabat-sahabat kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Kedua kalinya selamat berserta salamnya Allah. Semoga tetap tercurahkan keharibaan ujungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya pertolongan yang mulai hari ini sampai ke lakdiyummal kiamah. Muka-muka kelelolaan majlis itu ya, termasuk umat yang kangkang salah syafaat ibuan kajian Nabi. Syukur-syukur melapet otan dawah min solusi umati Muhammadin. Ya dikulun al-jannah bighiri hisab. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Mbak Yayi, Pak Rosesu Bositoyo, Pak Yayi Soleh, Mbak Yifatoni, Mbak Fahud, dan para kia yang sebut. Mohon maaf atas keterlambatan karena memang kita ada acara tadi malam dan pagi tadi tamu-tamu belum pulang. Jagongi tamu sampai jam walu seprapat baru berangkat ke sini, bayangkan. Kalau nggak ada tolnya Jokowi sudah selesai, nggak mungkin sampai sini. Nih? Diakui atau tidak monggo pokoknya orang naik tol sini dibangun Pak Jokowi, kiai mungkin sampai sini jam 2 siang. Kami jalan mohonan, bukan pamer, 180, 180 nyuperi Dewi, Pak Jiru ini. Oh kenceng. Tepat 1 jam lewat 10 menit sampai sini. Masuk dari Gunung Suki. Luar biasa. Tadi aku ditisyukuri. Nih? Meskipun mau ngecilik, gering, jarini ngangi, tapi nyatanya ya bisa kerja. Berserah usah neko-neko, disyukuri sewas enak, presidennya Pak Jokowi kalembah ma'ruf, yowes Mbak Ewong NU, fatayat, muslimat, panser, harus bangga. Mumpung enak kesempatan, wes wayai Mbak Yezulaibah juri, mari bersama kita rapatkan barisan, kita tabuh kendaraan perang untuk orang-orang yang tidak senang dengan tahlilan. Untuk orang-orang yang tidak senang dengan mulut, tanwes wayai. Kenapa mereka kemarin berupaya untuk menjatuhkan supaya Jokowi dan Pak Ma'ruf tidak jadi? Karena mereka ingin mitres NU kalau sudah mereka jadi. Jangan sampai wahabi berkembang besar di Indonesia, jangan sampai hati tidur nyenyak di Indonesia. Kenapa masalahnya itu ancaman untuk bangsa dan negara. Caranya bagaimana kiai? Kita bunsai bareng-bareng. Caranya, besarkan tahlilan, besarkan wiritan, besarkan majlis taklim, besarkan kegiatan muslimat, besarkan maulid nabi, besarkan rejepan, besarkan solawatan, besarkan yasinan. Jangan sampai jam iyah NU yang sudah tertata ini, kegiatannya hancur diorek-orek kalau wahabi. Cocok? Cocok? Masuk? Bagaimana kadek-kadek Natutulama kayak tukang-tukang syuting itu kreatif. Bagaimana ceramahnya Kiai K Natutulama di-upload di Youtube untuk mengimbangi ceramahnya kadok cingkrang itu. Setuju? Cocok? Maka mohon maaf para pejabat yang hadir. Semuanya dengarkan baik-baik, HP-nya dimatikan dulu, ini ke pengajian kita. Dengarkan baik-baik, kalau ada pejabat yang ikut aliran itu, saya muskil, Ibu Saudara, Pak Curi. Saya tertawa, apalagi polisi, mana polisi. Ikut kadok cingkrang saya, nggak habis pikir saya. Kamu tahu bahwa kadok cingkrang itu calon musuhmu sendiri. Lagi gue malah meleburunuh, ini tuh mkarep mu biyeh. Mohon maaf, Bapak. Mereka mengatakan Indonesia negara Togut, Togut itu negara se-setan. Polisinya, ya, bupatinya, camatnya, lurahnya semuanya Togut, setan menurut mereka. Jadi, membunuh camat, membunuh lurah, membunuh polisi, itu termasuk jihad visibelillah, kata mereka. Bahkan, membunuh GKNU yang tukang talilan, Kak Soleh Bajuri, Yai Soleh Bajuri, kayak saya sendiri ini, apalagi, halal menurut mereka. Bahwa, Somatenimu Hayat, langsung dahulal jana. Nah, faham-faham inilah, yang sekarang sudah merebak di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang tidak dinaungi oleh Nahdlatul. Nahdlatul? Deng? Deng? Nah, bagaimana untuk menangkal, supaya anak-anak kita kena dokerin radikal ini? Satu jawabannya, pondok pesan, pondok pesan, nah sayangin saiki, wong en udiwini ki, mondok ni anak domoh-mohan. Lain dilok pondok emek koyong otaniku, katanya kurang mewah, pilih pondok-pondok yang kelihatan mewah. Tidak tahu, di dalamnya ada doktrin-doktrin faham radikal, yang pada klimaknya, anakmu akan dicetak menjadi ISIS dan teroris. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Kiai-kiai jaman mbiyan, bahas oleh bah juri, kulodewe, yaifatoni, Kiai mafud, yang segera menjadi ketua NU, itu tidak mondok-dipondok yang mewah. 15 tahun saya dipelosok itu, hanya diangkringan, menjadi hodam dalam tukang masak, di samping saya juga elek-elek, datus guru yang pelosok, datus ketua keamanan pondokkuin, dikawinkan oleh Mbah Yayai, kami tidak boleh boyong, kami boyong ke Lampung, sudah punya anak dua. Makan kami terong, diwul, paling top, sudah, ganggong, tapi ternyata yang di rumah sekarang, ngomong umat, ya direp-rep umat, santri model koyok-kuloh, sakoncok, yang dulu dipondok-pondok mewah, besar, yang katanya pondok luar biasa, digontor sekalipun, hari ini sudah, hampir 90% wahabi, terserah saya mau ngomong apa, terserah, pernyataannya di Youtube-Youtube, mereka meneriakkan genderang, mengatakan kriminal ulama, yang dikriminalisasi itu siapa, saya melihat di Youtube-Youtube, rekaman santri kotor, ketika hataman itu, mereka berteriak, jangan kriminalisasi umat, jangan sakiti ulama, jangan dolimu ulama, sing dolimu ulama, saya mau ngomong-ngomong, aku orang tahu kurungu, habib lutfi di kablog, orang tahu kurungu, orang tahu kurungu, habib besar ini, itu tidurnya kalau tentara, orang tahu kurungu, saya belum pernah dengar, dia merjok istamar, dia muhafiq, dia miftah, saya sendiri, diturunkan oleh polisi, di rezim Jokowi, ini belum pernah, padahal saya segera sini, kalau ngomong, jadi yang dimaksud ulama mereka itu, mana ya istimah itu, ulama yang lulusan TPA itu, mohon maaf, yang baca kitab kuning tidak pecus, baca mabadi tidak pecus, tafsir hanya baca terjemahan bahasa Indonesia, gak kenal jalalen, gak kenal tafsir yang lain, gak kenal mantek balaguh, tidak kenal batik bayan ma'ani, mereka tidak tahu usul fikir, fikir kuaitul fikir, mereka tidak paham tafsir, mereka tidak paham ustadzul hadis, tiba-tiba mimpin demo-demonas, pakai udang-udang surban, pakai jubah panjang kayak saya, dipanggil ulah, jadi bedakan mana ulama, mana bajingan hari ini, Fathayat harus cerdas, NU harus cer, amin Allahumma, cocok, agor, murah gampang ngomongin ulama, lho, ke saat dikit-dikit, tampilnya utuh, bisa mimpin demo, ulama, ceramai, ngeleng-ngeleng presiden, ngeleng-ngeleng pemerintahan, ulama, dianggap itu adalah, ulama yang berani, kalau yang model Habib Lutwi, model Simbah, Habib Umar Motuhar, model Simbah Ki Ma'ruf, dianggap bukan ulama, mereka adalah pecundangnya pejabat, kan aneh, nah faham, ini mulai dimasukkan kepada otak-otak anak kita, doktrin tengah malam namanya likok, namanya mabit, anakmu dibangunkan tengah malam di bangku kuliah, sama dosen yang wahabi itu, diajak sholat hajat dua rekaat, lalu diteroktrin, kenapa kau bela Pancasila, ini doktrinnya, saya bertanya anak kepadamu, bagus mana Pancasila dengan Al-Quran, nah kalau ditanya begitu, pasti anak-anak jawab, bagus Al-Quran, orang Al-Quran, galamullah Pancasila buatan manusia, kalau ada pertanyaan semacam ini, setelah tabah lagu, harus taksis dulu, saya bertanya, balik bertanya, lah apa pertentangan Pancasila dengan Al-Quran, jawabnya mereka pasti, tidak, kalau tidak, kenapa kamu tumbur-tumburkan goblok, cocok, cocok, fatayat harus cerdas, ditakui Quran kalau Pancasila, itu jelas api Quran, orang Quran, kalau Pancasila keadaan manusia, tapi kamu balik bertanya, apa pertentangan Pancasila dengan Issyi Al-Quran, mereka akan jawab, ya tidak pertentangan, kalau tidak pertentangan, kenapa kamu tumbur-tumburkan, ini yang goblok, saya apa kamu, oke, oke, kalau ada orang bertanya, kenapa NU harus yasinan, bukankah yasinan itu, ah, balik kau bertanya, elek yasinan, apa, yang kamu mau yasin, ya suratnya, ya Al-Qur, ya ayat, ya Al-Qur, sorry, disana ada tahlil, ya perintah Al-Qur, disana ada solawat, ya perintah, ya Al-Qur, disana ada istighfar, ya perintah Al-Qur, perintahku, ya Al-Quran, maksudnya, ini tidak mengenangnya, kadang-kadang, lorat, dikritik, maksudnya, wakil ngomong, barokai, mbak Yaisalai, bajuri, yang ngomong, Yaisalai, bajuri, enggak di barokai, yang di barokai, maksudnya, barokai, gusya Allah, lantaran kiai, gue corobalah, jenis, guang musnad, goblok, ini tidak dibantah, ini, kesuai, tidak menyebut, ini, ini, takokno, elek yasinan kiaobo, dia gelagepen, kesehatan jawab, ya juga ya, itu, anak-anak NU, sholawatan, maksudnya, gimana, tanya, elek sholawatan kiaobo, dibanding, organ, api ini, karo sholawat, itu, orang-orang NU, kenapa sih, kalau orang tuanya, meninggal dunia, kok ngadakan selamatan, jawab, daripada, barpa, emanti, terus nonton, tipe, opera api, syasinan selamatan, terus, jawab, si ngono-ngono, semasa, masu, enggak usah, dalil, kalau wahabi mengokalah, memang wahabi, dipersiapkan untuk dalil, bukan untuk ibadah, mohon maaf, ganggu, ngelek-ngelek, wong NU, sebenarnya, saya ini, bukan kiai panatik, para pejabat, silakan pakai, jenana cingkrang, tapi, tidak usah, ngolong-ngolong, yang pakai, jala panjang, oke, silakan, kau pakai, kamis jubah, karena sarung itu, hadir di Indonesia, lebih dulu, daripada jubah, betul, silakan, kamu pakai, jengkot panjang, tapi, tidak usah, jelen-jelekannya, enggak punya jengkot, masa, ukuran surga, dan terakanya, diukur jengkot, sama kena cingkrang, alangkah murahnya, surga itu, nge, anggur-ngelek jengkot, ngerokok, jengkot suarga, diukur, ngelek pejabat, ngerokok, ngerokok, resik, ngerokok, ngerokok, ngerokok juga, kenapa, enggak duit jengkot, masalah, jengkot, dicukur terus, semaksud surga, maka aku, sedikit, kalau membahayai, masuk surga, emperan, jenikan membahayai, karena cidik, juga, tapi, menurutku, habi, yang masuk surga, yang jengkotnya, sampai, udel, kan, enak, kalau menurut saya, ibn sirin, sunnah rasul, oke rasul, itu ramunya panjang, ikal, seberapa, seatas bau, kalau ada, santri, ada kiai, rambutnya panjang, silakan, lebih dari itu, tapi, sehingga, sumbut, kayak, semuafik, saya enggak komen, sumbut, lelaki, lelaki, rambut, muda, ditodok, menenyok, ketatak, kementos, lelaki, sumbut, rasanya, ngurambut, dhol, ngisini, sini, ya, sholah, koi, gih, gih, sunnah, niru rasulullah, noikal, sikit, jengkot juga begitu, bikot, rikop, den, sak, gem, lewat, satu genggam, potong, itu sunnah, wah, bisa lah, bisa lah, ngikut jengkot, sak, udel, ora sunnah rasul, kui, medeni, capa ut, goblok, gergeten, kuih, kuih, sesuai, kuih, kuih, didi, didi sunnah rasul, gak ngerti dalili, ngopleh, silahkan pakai, cadar, tapi, gak usah, ngelekan-ngelekan, jangan pakai jilbab, ingat, ini soteng sama panitia, jangan ngelekan, jangan pakai jilbab, boleh pakai ayah ini, pakai jilbab, gak usah cadaran, boleh, siapa, seh ibu nabas, Abdullah bin Abbas, ini adalah seorang sohabat, yang paling ahli tafsir, beliau memperbolehkan, perempuan muda seperti ini, untuk suami, keluar jilbaban, pakai pakaian yang rapat, ngelemah rasa jilbaban, ngelemahnya jilbaban, jadi orang itu yang cerdas, lak metu jilbaban, lak ngelemah kerebojuh jilbaban, sering-sering bukaan KB malahan, lakar bojuh jilbaban, talent-talentan, kesewen yang butuh, dasteran, enak nyawa ngaku, diные ngelemahnya, dong chendek-jendek, benak, ngele, lak metu singra, silahkan pakai cadar, gak masalah, nganggu cadar, luwe habik, saya tidak manta, jilbaban juga sudah baik, oke, ubur bedanya istok, nganggu cadar, makan bakso, makan replen rumus, hai 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 ngomong-ngomong bingk baso Sony Metro kemarin malam waktu ceramah di Bandar Lampung ada anak pakai cadar bawah anaknya mau makan tuh bui ngomongnya mafud terus aku canggam kudetik ya gue sirip mendah tak sabang weh terus sanggung ngomong nih benak ngonokui aku nisah Hai cepat nguwe sanggung Hai enggak bingung ini menyebabkannya ngendong anak nyeloboknya meneh gelu perut sampean cadar saya tidak nyalahkan silahkan pakai cadar tapi mohon maaf ya bajuri hadirnya cadarmu di mukamu ngomong ini ke Fatoni jangan sampai merubah adat dan akidah yang sudah ada di lingkunganmu cocok Hai sehingga kepala ngenek agar dianggur kadok cingkran anggur cadar mohon maaf terang-terangan enggak usah sindir-sindiran wiswayai NU perang orang terima kekir-kekir pokoknya sehingga aku enggak setuju juga agar sehingga kau cadar terus diundang tonggong neuraglem tak tulurin dikawir aglem re untuk apa kau bercadar kalau cadar memutuskan ntar silaturahim dengan tetangga dan saudara mu enggak ngajar nih ngotoni kunduk yeh Hai al-inshanu doaifu li nafsi waqawiyun bihwari kata Rasulullah hadis gue menusuknya apa selain Urib Dewi isok kuatnya kelima bareng-bareng ngaro tanggo teruslah sepuluh salabi singwedok cadaran singnanang agar singkrang terus karo tonggong ragu merugun karo dulu ragu merugun orang tua mati ngelunga nih jadi ini haram betah selamatkan ngonokui apa ajarannya kanjeng Nabi eh kanjeng Nabi diundang nenegorok kapir wetekel pada suatu ketika Rasulullah diundang di ahlal gifar ahlal gifar itu 99,9% kafir sa persentok islam rawuh meriko Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk Rasul jenenggan ngoborono kita telur jenenggan oteng meriko melandungo-dungo barang karo jeneng ngambung Umar aku kena nabi sing rahmatan lil'alamin ingat saya ini rahmatan lil'alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin dalam Quran kontaknya rahmatan lil'alamin bukan rahmatan lil'alamin kalau kata-kata rahmatan lil'alamin berarti Islam yang di bawah Rasulullah ini melindungi semua kalangan jangankan dengan sesama islam dengan Hindu Buddha Kristen Kongu Cucina mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI walaupun mereka bukan saudara dalam se-akidah sehingga kenyamanan kafir-kafir idhimi mereka itu harus kita jaga jangan pernah kita perang dengan mereka selagi mereka tidak ngajak perang orang Islam ini Islam yang rahmatan lil'alamin ini Islam yang benar yang dikatakan oleh BGNU Islam Nusantara mama dedeh ngamu tidak ada Islam Nusantara Islam itu adalah Islam rahmatan lil'alamin Islam Nusantara tidak ada di Indonesia ini layu Islam Nusantara bahasa Indonesia goblok rahmatan lil'alamin bahasa Arab oke akhirnya mama dedeh minta maaf sama BGNU dan orang-orang NU mohon maaf bukan saya menghina ini bukan ribah tapi hanya dikata klarifikasi jangan kau menganggap kalau sudah masuk TV top hebat tahu hukum nanti dulu banyak keterangan yang tegas ke Mahfud tapi salah contoh kecil saja beliau menerangkan tentang orang dagang daya mawasani dagang Hai gimana masanya kalau dagang curhat maini saya dagang ini kalau mengambil untung lebih dari untung bagaimana itu lebih bad dari modal gimana haram tidak boleh kalau kau beli sepeda motor harganya dua juta lalu kau jual tiga juta itu haram itu fikir siapa ini pakai saya belajar fikir mulai yang paling terkecil Hai fikir yang cus empat itu apa namanya lupa saya sampai Mabadi fikir sampai Fadhil Wahab saya dipeluh soikut sawir belum pernah menemukan kaul yang dibaca beliau kalau dagang ngambil untung lebih dari modal itu haram tidak ada selagi suka sama suka terserah kamu saya pernah beli tanah lima ratus juta saya jual satu setengah miliar karena keterak tol itu mohon maaf ya saya kan gara-gara dimudalkan gara-gara kuih lima ratus juta saya beli tanah itu di tengah hutan tanah gambut dan belimbang mertua saya tidak ada yang laku tiba-tiba leukus di Allah yang gawe kia ini sukih iso weh dan lelah kontrol di lewat ekono la ilaha ilallah langsung pasang badan miska usah kakerong miliar enggak bayar ini kalau dua miliar kita-kita nggak mampu kuat pemborongnya sudah berapa nyangan-nyangan deal satu setengah miliar leklenderek kalau sih diceritakan yang tipe karo Ustadzah singuratek paham moteniku haram jadi malah hari ini fatayat yang cerdas-cerdas dengan KNU yang tahu fikir mereka pernah mondo Oh jogur takut nenggun kiai YouTube cocok dia Google cocok orang bobo ada pertanyaan yang paling mengerikan lagi kalau-kalau muslimat yang ada disini dan fatayat yang sudah punya suami mendengar cerita ini saya takut kamu berantakan rumah tangga gara-gara gara-gara fatwa yang diucapkan oleh beliau di dalam TV saya nonton langsung pada saat itu ada orang orang ibu-ibu muda curhat dong ya dong dong Hai ma saya ini ibu rumah tangga umur saya 21 tahun Mama ya Kenapa sayang saya ini habis melahirkan mana saya satu sekarang sudah 66 bulan Iya kenapa saya sudah habis masa nifas Mama Wiya apa yang kamu tanya kena kalau sudah habis nifas maka saya wajib melayani suami saya atas kebutuhan batiniahnya Mama Iya terus apa pertanyaannya jadi masalah Mama saya ini masih menyusui dan yang nyusu bukan hanya anaknya tapi suami saya ikut nyusu juga bagaimana Mama kalau suami saya sampai nyedot keluar air susu dan diminum ini hukumnya bagaimana haram itu suami bisa kenasap kamu gila enggak eh lewong nanang nyusu diomongnya haram lagi ayah barangnya pegat KB orang yang menyusui itu kalau sudah lewat umur 22 tahun dalam fikir tidak ternasab apalagi suamimu segitu aku murah saya ketahuni kenasa edad objek ini kalau sampai tidak diterangkan Kiai mendengarkan fatwa ini tiba-tiba bengi bucumu pengen mentil musik kocang kemeh pegatan gue goro-goro gue dari ternyata urusan nyedot tidak apa maka mulai nanti malam persedotan diteruskan saja masuk masuk cocok itu aja goblok-goblok lu aku jari nelek nyedot jengwetuk metu susu ini banyu susu nasab ke nasab itu bahaya itu haram astagfirullahaladzim kadung banter ditonton salam dunia kuisin ini dholun mudilun mudulun adol sesat menyesatkan gue mula aja makan mentah-mentah ceramahnya di TV tanyakan sama Kia ada yang menerangkan korban-korban satu keluarga satu aja udah cukup ya enggak usah korban okelah kalau masalah fardu kifayanya tapi sesuatu ya mungkin waduh sitok motomak ewan pitu pada yang ngeblok sesuai tolola tambah-tambah Ustadz nenggun melibu TV melibu YouTube nerang Airankye k avez clothes Sita ya pedosi Hai lawyer pitu ya sabi sehid Wudhu Jadi Bali Dia ador usar islam-imendinya Islam keturunan salah kaprah sebenarnya kambing satu sekeluarga sudah cukup Jangan saya cari satu publik HaloCause Hai lawan yang gini diaje İsput-udis itu Kangkong propaghatneten tanggul biasa Toyota secolah konkurban jadi leram melok dan diajarin kuyang ono Mula nih le enak apa-apa takok kiai n sing tahu mondok yang pondok pesan sing tahu gendok tahu Mondok sammen sing anaknya Mondok coba di anakmu ngelih biang tua go enak lho tengin gula niku payah mau hayat lah anak kulam Mondok terus kulam menjing pipun dati obolah terus apa urusan deh eh anakmu yang lulus SMA nggak bisa kuliah mau ngapa hari ini yang kuliah jadi tukang becak umruan kemarin saya ceramah di Bangka Beritung tempat Ahok dari bandara naik taksi dari taksi ke pemukiman tidak ada mobil masuk di becak yang becak saya ini S2 yang becak mohayat S2 yang di becak cuman lulus Raden Intan Sarjana Setukl saya dulu kuliah di Raden Intan saya di resimen mahasiswa dapat semester lima saya keluar karena nggak kuat saya masuk tentara setelah saya masuk tentara di Marinir di sana saya terjadi ada sedikit nggak kerasan masalah karena konceng akhirnya aku balik orang tua kumjen orang seneng belas kulam labu tentara aku raseneng Yoleh mbakmu kelel-lel nasi dati kiaimu ya nurun-nuruni dati kiai yonggir nurun-nurun ngaji yonggir botan orang bosom yen gak tentara ya tentara alah lelek tentara kurang biayai orang biayai ramai salah perumahan takdol diwi sapi sakandang takdol diwi tanpa pamit orang tua berangkat saya daftar tentara yang akhirnya juga kewala dengan ibu saya yang sudah tidak ada tentara gagal singkabul dados kiai maka doa seorang ibu sampai kapanpun berlaku macam-macam karu wong tua muwe Hai kamu yang gila-gila pangkat wong tua singwetila anaknya mondok ngelih pandang saya hari ini lah aku saat ini kecil-gila tentara nggak mungkin aku numpah mobil pacaruh api kalau yang ini paling jadi tugas ini pun yang dia apalagi cuman ijazah SMA yang saya pakai Oh jawab dia nak memondok wong tua goblok lah anaknya mondok dihati-hati Hai ini rungoknya pokok jenai mayat amashaku bidinillahi kaufahullohu rizkahu wakustahu Hai itu daunnya badul hukamak lain-lain mungkin saya begitu bahas oleh bacanya bagaimana saya nggak tahu kamu yang jelas sama maksudnya soponginnya keliagaan menegusi Allah kenceng lekewekiai ingetekni pondok leorah mampu ustad ngulangnya madrasah nggak kuat bangun madrasah ngulang masjid minimal kalau kamu Islam berikan contoh kepada tetanggamu untuk jamaah di masjid penuhi masjid Insyaallah cita-citamu rezeki mu bakal dicukupi karo gusti Hai saya nggak mau kalah dengan yang S1 S2 S3 dokter mohon maaf saya sering ngomong Kiai jangan kalah dengan para pegawai negeri kalau camat mobilnya Avanza Kiai harus Innova titik harga mati itu sudah Hai kalau camatnya Innova Kiai harus Fortuner Pajiru kayak punya saya itu masih tiga bulan profit masih kalau camatnya menyaknya Anasui Kiai harus bos yang satu botol harganya 750 ribu kalau jamnya camat Mirek Kiai harus Alexander Christie dua juta setengah minimal Kiai masa kalah sama pegawai negeri oke 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 pesan dalai sama ceker Kiai ini minimal get sanduri didik Hai ini biar terangka derajat Kiai kuliah jendengkan tetos Kiai jodekil-dekil sengarek mondok rasidom kokang nah Kiai ini luto mahan moab nih beskutuk jamannya sana kikiai macak duduk Zuhut bukan hanya sekedar penampilan hati urusan bilang-berang sini pak pedah hondel tapi seneng tunyo krono pingin sukih rake lakon-rake lakon bilang-berang seno pak Pajiru pak Innova tapi hati norasambung karo kuih karena menurut Kiai saya Mbak Yai Munib leh urib iki manggoneng diwai nompak apa waih sementing hatimu bodoh manggoneng sorwet karo ngomah mewah atapnya alang-alang ilalang rumahnya bambu sama di hotel hatimu sama tetap sambung sama Allah hatimu panggahi lingku Zidallah gue nopak gerupa karun Papa Jiru hatimu tetap bodoh lingku Zidallah yang penting hatimu bodoh manggoneng diwai nompak apa waih diwai utara diwai hatimu bodoh ini yang penting Hai jadi bukan berarti mewah itu hubut dunia bilang-bilang ngongkiri seneng tunyo contoh nih ngongkiri neng sawah lali sholat tenggin kulon deres karet subuh matanya orang melaik baduk bisa dipasang baterai kere wongi apa itu bisa katakan itu suhu tidak itu kere tapi seneng tunyo nyatanya ngulik tunyo lali sol Hai mandal Zaidina Ali sudah dawa ad-dunya jifah wad-dullabu haki labun tunyo kibatang nih seneng tunyo sampai lali solat di golongannya asuh mohon maaf dunia itu meliputi uang jabatan pacamat Pak pejabat mohon maaf kenapa saya katakan itu dunia karena sementara siapa dulu enggak takut dengan jenotin dengan gaya ustadznya yang luar biasa itu bahkan enggak tanggung-tanggung Pak saat akil sirot aja dikritik suruh demo sama jenotin satu tahun kemudian kontan dibayar kualat sama Allah masuk penjara seurusan karaoke aja macam-macam bukan saya tapi yang tua-tua kalau saya enggak masalah sampai mengomongkan muhayat bincang muhayat terserah tapi kalau dengan sesebuen umbah ma'ruf CS harga mati jangan macam-macam semen mereka orang-orang alim alibadah anaknya wali keturunan luar biasa bah saat anaknya kiai besar kau terima di musuh jenotin kontan satu tahun hari santri dia ngomong satu tahun hari santri dia di penjara nggak bisa melihat orang sok penampilan dengan sok khusuknya kalau cuman pakai jubah surban pakai jenggot panjang okelah semua orang bisa tapi hati ini nomor satu innallaha la yang duru ila suarikum wa ila akmalikum walaki yang duru ila kulubikum wa ila di bucaratau mondok yang ini modelin supaya anakmu pondok nah beneran di hotel ya yang tumbuh di kanisa tawa kiai kiai tok lho Fathayat Fathayat tampilin Nih sini Fathayatmu Nih Mbahayai sepo-sepo Idul-idul Ibu Ibu Dunia ini meliputi Angkat dan jabatan Pak Lurah Kenapa saya katakan dunia Pak Lurah Hanya lima tahun Pak Lurah Kalau masyarakat senang terpilih lagi Kalau masyarakat benci gak mungkin kamu dipilih lagi Betul Jadi jabatan ini dunia Kecantikan ini dunia Anak istri ini dunia Harta yang melimpah ini dunia Mobil mewah ini dunia Rumah megah ini dunia Jangan jadikan andalan Jangan kau anggap dunia dan jabatan Menyelamatkan dirimu Dunia kui badang yongger Sengoyak-ngoyak dunia sampai laling ibadah Kui golongani 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 asuh Cocok Cocok Maka kiai saya ngomong begini Pak Lurah Lalu muhayat Kalau sok Kui bisa dati kiai Bisa dimobil rodo api Mobil tumpak ano ya Lalu sampai kuih ditumpai mobil Tak pikir ya Apu panjang tumpai mobil Lalu Kuih sesu Lalu bisa sukin Tui sawah Sawah garapan ya Lalu sampai kuih digarap Sawah Masya Allah Saigi akeh wong digarap Sawah Akeh wong ditumpai Mobil Akeh pejabat digarap jabatane Orang garap jabatane Aneh Tentangnya Di kantor sampai lupa so Alasannya Nyerempeng Banyak tugas Apada yang lebih penting dari Allah Hidup ini tidak ada Kalau kita ngaku Islam Oke Ngeri loh jawabannya Kok ditumpai mobil Bribon pak ya Punya mobil mewah Bagus Habis berpergian Hujan deras Nyampai rumah Sudah jam lima Lewat seberapad Mobilnya kotor Tidak beranjak sholat Malah nyuci Berarti ini orang Baya-baya juri Ditumpai mobil Orang numpak Kalau jahiliah Zaman dulu Nyembah braholo Jahiliah modern Nyembah Bon Saya akan dihormati Sampai kiai Mereka dihormati Maaf Mau balik Kalau kita Nampak Montor Orang Nampak Nyambut Mati Karena Mutar Yowes Nunggu Jujur Jujur Minimal Nampak Mobil Kenapa Alat Perjuangan Dewi Tengga Tulis Tengga Nampak Tengga Usah Tengga 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 Hai nggih polisi segala menangkep buru-buru ada cegatan di Metro teman-teman din din buka aja numang lewat bos Iya Pak Yahya tahu polisi nangkeplas satu-satu goblok banget itu mahal kita pacak di Bulda yang penting seperti ini hadirin beskia muhayat kok ngomongnya bondodok lho lho kajeng Nabi pesan labudah lila alimi fi awa khir zaman minat dananir wad darohim di jarang ditakni kiai mbak ya mohon maaf tak tahu nih yakin jenangan rung tahun dalil lagi labudah bimana wajabah itu kalau bimana wajabah berarti punya fa'el ya ngerin apa-apa labudah wajib lila alimi kadwi wong alim fi awa khir zaman besok di akhir zaman opo minat dananir duwe duwe wad darohimlandwimas berarti maknanya wajib bagi seorang kiai di akhir zaman untuk belajar bekerja keras agar punya uang dan punya emas untuk biaya kehidupan dan santrinya agar tidak tergantung sama bantuan jamaah dan pemerintah tepuk tangan sama kiai ini tak mau nenek dalil deh Hai ngedi IDW so Hai ngertik DPR selitik bupati karena diurah tanjalu deh Hai kalau bebas gue lho menggulor atau krim proposal yang bupatiku menebubatiku Muhammadiyah rosen banget roh NU wajib ganti wajib ganti aku wajib ganti pokoknya nul anak bupati calon nopo ykora NU ojo dipilih titik harga mati Hai males anti berkatan pejabatnya nyun sewu alamat kwe suwera untuk ber masuk cocok hampir satu jam jajeramah lanjut belum direk jenengan untuk akuis terlambat lanjut walura karena yang punya wilayah sampai sampai lanjut kalau sebala lanjut berarti dia tanggung jawab ada apa-apa pasal selama saya pulang keger urusan kamu itu ye ye yes pokok e panggah n le malam semua yasin ene wong mati selamat malam bidung di batang buluh di nya mendapis mendapin nye haul terakhir wong coba ngomong ngomongnya pengiling sing anak SUG belah sah sing biasa belah bet singkire belah bit singkire tersinggung metu sekoyasinan goro goro cocok cocok sing sugi yorah usah kemendus lepan cengkwe mampu belah sabi belah betul jajan enak monggo tapi rasa ngolong ngolong singkire singkire yorah usah ngenek-nene lantwi gawe wes wong kere kagian tingkah mantu walimah dadak rong dino rong bengi tanggapannya ngorgen jaranan belah kebun belah sabi yeh utang duit bank barndwi gawe adalah kuih singkir rong leh rong sah kemen legeri yo sadar ke ngenek nising sederha leh suki yorah kemah cake ngundang uang jajan esing en lalu esing ene coba kayak gula mamak kula sedoh pak mohayat kelasi gula terus kulang undang-undang berang-undang yesw lebaran tahun-tahun terus nyayur gori ngantik kero dati omongan betul dati omongan betul pantes moden ada di omongan pantes maka jamaah ojo sampe goro-goro jajan badokan yasinan bu tahlilan bu jamiah muslimat bu sayak-sayak maka proyok yang bersatu sesukih yuk wateng unukui singkir kuateng eneki rosa aneh-aneh mungkuzi Allah ila yukalifullah nafsan ila usaha lah maka sahabat-alihah maktah sahabat dago kue aneh-aneh leorak watrasa ngenek ngenek nih setuju biasa-biasa wa setuju lanjut hadirin kembali kepada masalah dunia Rasulullah luar biasa Gunung Uhud terdapat emas Rasulullah moh karena beliau memang bener-bener juhu tenang Ibu Aisyah sampai dawuh ngopo Tomas kau gunung Uhud aja tidak ada emas dengan kok mboten burun Awai diwikan kere Tomas kena ke berjuang apa jawab Nabi Muhammad istriku Aisyah aku takut kalau sampai Gunung Uhud jadi emas dan aku kaya raya aku lupa dengan umatku rakyatku yang tudur yang tidur di emberan toko saya takut aku lupa dengan rakyatku yang tidur di kolom jembatan saya sempat sampaikan dengan Pak Jokowi kemarin pada waktu diterbangi pada waktu di Palimbang kaya kong saya mendapat undangan saya langsung ngomong Pak Jokowi terkait pemerintahan Zambian saya termasuk kaya yang paling dukung angkat topi tinggi-tinggi luar biasa tapi saya pesan satu kenapa sih di TV itu masih ada tayangan seperti itu hak atau tidak kok banyakan di daerah Sunda masih banyak yang makan kaya nasiaking yang tidur di kolom jembatan tolong jadi prioritas Bapak benar-benar kasihan jangan sampai di perintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf yang notabene di dukung oleh orang-orang NU ini masih ada orang miskin di kolom jembatan masih ada orang yang makan nasiaking sebab pengetasan kemiskinan ini cuma-cuma pretos utama pemerintah Jokowi beliau langsung cepat tangan dan saya oke Pak Kiyai masukkan Pak Kiyai kita jadikan bahan nanti di sana kalau Bapak tidak pernah tonton TV di terantuju sering sekali tampil itu sehingga aku ngomong mesti wong Sunda mesti kadiek aku hiranya udah mohon maaf aku nggak nyenyak tapi rata-rata yang tampil yang masanda saking yang kiri itu disana kok Sunda tau mesti kadiek-kadiek aja tersinggung ya apa masalahnya ini saya melihat tayangan di TV hampir setiap tampil orang pinggiran yang di syuting pasti orang Sun saya melihat di TV saya sampaikan sama presiden waktu kemarin persenian tol dikayu agung hadirin ini yang muliakan oleh Allah subhanahuwata'ala yuk Rasulullah ketika berangkat perang badar Hai bersama dua sahabatnya ya ibadah juri tak ada makanan sebagai sekali kecuali satu kurma Hai dibelahlah kurma itu jadi tiga belahan yang besar dikasihkan temannya belahan yang kecil dimakan sendiri ini pelajaran buat para pejabat rela lapar demi rakyat rela susah demi rakyat kalau rakyatmu makan tempe jangan sekali kalau gua enak-enak makan sate kualat kamu ini kami mulai nabi maka sejuk jasa ngomongkan mulai nabi oke oke dalam berjanji sudah jelas makana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadi dalhaya wadawadu sampai situ sudah selesai enggak usah tak terus nih Rasulullah orangnya sadi dalhaya malu kalau melihat rakyatnya menderita malu kalau melihat umatnya masuk neraka maka Rasulullah minta sama Allah jangan pernah ada umat masuk surga sebelum umatku masuk surga haram surga ditempati umat yang lain sebelum umat nabi Muhammad masuk surga sepertika yang pertama langsung surga tanpa mampir ke neraka seberlima ada yang mampir ke neraka sebentar sepertujuh ada yang mampir ke neraka sebentar sebersepuluh yang terakhir itu tinggal tidak sedikit ada yang masuk neraka karena jeleknya umat nabi Muhammad dan akhirnya diangkat ke surga karena apa karena fadul karena fadul dari Allah karena Rahman dari Allah kasihan Allah kepada kita menjadi umatnya nabi Muhammad bisa LL Nabi Muhammad dipanggah Mugas warga luwezizik ketimbang umat yang kurang istimewa bagaimana selalu ala nabi Muhammad selalu ala nabi Muhammad Hai sadidat tawadu tawadunya luar biasa ketika mau meninggal dunia belum ingat sama umatnya beliau menangis umati 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 Jibril tiga kali beliau manggil umatku 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 Jibril golek aku mati umatku pilih ketika nyawanya terasa sakit yang ngomong sama malaikat Jibril yang mendampingi beliau tidak mampu melihat meringis-meringis Rasulullah kenapa beril apa kamu sudah tidak mau melihat aku lagi Jibril bukan Rasul saya tidak mampu melihat kekasih Allah menangis meringis kesakitan beliau apa besok umatku sakitnya seperti ini juga Jibril tanya sama Israel Iya sampaikan sama Allah jangan cabut dulu nyawaku bersaksilah bahwa hari ini sakitnya matinya umatku akan aku tanggung minimal separuh dari sakitnya umatku aku yang nanggung kematiannya jangan sampai umatku menanggung mati seperti ini ini pemimpin yang tanggung jawab rela sakit demi rakyat rela lapar demi rakyat rela capek demi rakyat kalau tidak ingin menjadi pelayan rakyat jangan pernah mencalonkan diri sebagai pemimpin kalau tidak bisa melayani rakyat jangan pernah sekali-kali mencalonkan diri jadi DPR jadi bupati jadi presiden jadi gubernur jadi lurah yang paling kecil jangan pernah jago lurah kalau tidak bisa melayani rakyat karena memang pemimpin itu adalah pelayan bukan raja-rajanya adalah rakyat penentu kau jadi pemimpin kalau perlu rakyat lagi sibuk lagi berdarurat entah mau ngapa tanda tangan laksanakan kalau ketemu di jalan tanda tangannya jalan tidak harus di balik desa Kenapa karena kita bisa melayani rakyat berdarurat ini cocok-cocok bagaimana orang-orang miskin BPJS bisa langsung dipakai dasar nunggu setengah bulan selamu darwong nginggu masuk masuk inilah Rasulullah melayani umat luar biasa salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad fatayat NU muslimat layani umat walaupun kita enggak ada gajin duk layani umat kamu jangan ngomong ya Pak kiaing layani umat dapat bayaran pulang masih dapat amplop itu sekarang dulu putus aja di santri tutus kiaing untuk terubah ke masyarakat besok mudiknya meneh ngaget ngaget di kiai ya wes nggak bobo sementing Nune kuat ya Hai Nuh sampai hilang drama aku kaget aku kok ngantinya mau Hai Tegung ngingmu tenangan kaget aku pejabat kudu ngurusi rak leoreso dati pelayan Ojo dati pejabat mohon maaf Pak pejabat saya kalau ada camat ada DPR ada bupati ada Kiai datang pengen konsultasi aja kok sulit menemui nek saya begitu maaf loh ya Kiai itu di atas bupati loh ya dalam istilah wayang Kiai itu pendeta loh ya bupati itu itu raja Hai pangkatnya tinggi Kiai lah mohon maaf pengen saya buktikan belum pernah ada sejarah Kiai di demo santrinya turun dari Kiai kalau bupati lurah camat hati-hati DPR jadi demo rakyat turun dari jabatannya betul satu-satunya pangkat yang paling langkeng hanya ulama hanya Kiai nggak kenal waktu nggak kenal masa DPR lurah limang tahun tamat riwayatmu Hai nunggih nembang betul tapi Kiai bajuri sampai akhirat tetap pemimpin ulama tanfidiyah nandatul ulama surya sekarang pemimpin sampai akhirat dia tetap jadi iman pemimpin kalau pemimpin lurah camat selesai di dunia lima tahun sepuluh tahun dua periode selesai itu kalau nggak ada masalah kalau ada masalah nggak sampai lima tahun kadang sudah diturunkan sama rakyatnya betul di satu-satunya pemimpin yang paling langkeng di dunia sampai akhirat hanya ulama hanya Kiai maka bagaimana Sampian menjadi seorang lurah yang rasa Kiai camat yang rasa Kiai DPR yang rasa Kiai bupati pejabat yang rasa Kiai karena yang ikut ke surga bukan jabatanmu tapi ilmu Kiai dan ulama'mu itulah yang ikut sana salu'ala Nabi Muhammad salu'ala Nabi Muhammad hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Rasulullah s.a.w. kalau dalil mulutan saya tahu Pak Yeba Juru sudah biasa baca sudah pasti ngelontok kering masyarakat tahu kenapa kita mulutan saya nanti kalau menceritakan dalilnya mulutan kenapa harus mulutan kenapa harus tidak gunanya saya cerita saya ceritakan yang kira-kira belum disampaikan oleh Kiai sholai ya mau beliau kan mau balik undang kemana-mana juga maka saya kalau ditunggui kaya-kaya kata ya Fatoni Niki Pak Yemafud ceramah hati-hati banget aku aku boleh singkir kode ayo rata isosisan hai 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 hei hujurama kargohon S bebas kau kerja pelak dalam asal wong klil waruknya orang ngerti loh hai 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 che Rosul dawo Indah mabokin tulik utama mamah karimal akhlaq ini hadis yang paling fenomenal buat mulutan luar biasa semua Kiai membaca tapi cara menafsiri lain-lain mungkin tafsir saya lain dengan bahwa tafsirnya membahayai Sintan bajuri saya tak nafsir sedikit saja kata-kata innamabu istu liutamimah makarimal akhlak ini ternyata setelah saya pikir-pikir Rasulullah diutus ke alam dunia ini misi besarnya adalah dandan-dandan akhlak maka tidak ada satupun hati saya mengatakan saya eh innamabu istu liutamimah sholat liutimah shoum liutimal haji gak ada saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan haji bukan sholat bukan zakat bukan kuasa bukan tapi satu kata Rasulullah aku hadir ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia akhlak-akhlak manusia berarti akhlak ini membeduki predikat paling atas dalam kehidupan manusia dimana orang mulia punya jabatan selalu perlu seorang kiai maka sekalipun kalau tidak punya akhlak maka dia tidak akan berharga dihadapan orang lain betul Hai sukihmu kayak apa punyai ritek randia akhlak sombong orang yang rekanin sampeyan nyai ritek nyai kok rewang ratau gelem becek ratau gelem dipunjung ratau gelem teko diundangi ratau gelem teko menjab menjab karu wong punyai ritek orang lain segera gading oke oke ketua muslimat ritek kok sampe ngantui apa korang anak buahmu ngantui adab jangan berharap kamu dihargai anak buahmu bawahmu oke oke pejabat tinggi ritek jangan harap dihargai maka adab nomor satu mohon maaf muhayat ngapa saya pernah dengar hadis awaluma yuhasa buyaumal kiamah as-sholah benar pertama kali besok yang dihisap di hari kiamat adalah sholat kenapa Pak Iyeh ngomongkan pertama adab ya bagaimana pertanyaan saya Pak Kiai kalau ada orang Islam tidak mau sholat jawabnya satu kalau ada orang Islam tidak mau sholat itu berarti orang yang tidak punya adab sama aw tetap ada balik Mbak Iyeh kalau dia punya akhlak tidak mungkin dia tinggalkan sholat betul ini Pak Kiai ada orang kaya tidak mau zakat pakai Mbak Iyeh itu berarti orang kaya yang tidak punya ah Pak Kiai ini bagaimana saya punya petangga kaya orangnya cantik kemana-mana pakai kerudung muslimat aktif Pak Kiai tapi kalau ada tetangga ngutang duit mana 10% 15% itu bagaimana punya itu muslimat tidak punya ah orangnya ada di sini terus jengkel sama Kiai berarti itu orang tidak punya ah gue salah dilini kiai malah jengkel jisan cocok Ibu cocok Ibu ngaji omolane ngaji butuh harus dengan kiai NU ucung ngaji karu kiai wahabila rusak otakmu munggu jadi akhlak nomor zat sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran lakotkana lakum firasulillahi uswatun hasanah dimangkana jarjulloha wal jaumal akhirah wadakaralloha kathirah nyata Allah mengatakan akhlak sumber akhlak baginda Muhammad sumber adab baginda Muhammad iqmalu gama lok raidumi iqmalu gama ro'aitumu nih gue ngamalau kaya aku ditafsiri salah karu koncah-koncah salafi katanya kalau Rasulullah tidak melakukan kita jangan melakukan sehingga ngantem bid'ah yasinan bid'ah talilan yang dimaksud iqmalu gama ro'aitumu nih lek kue ngerti Gusti Rasul orang tahu nguyuh ngadek kue aja nguyuh karonga lek kue ngelok Rasulullah mangan tangan tengen kue aja mangan nganggu tangan lek kue ngelok Rasulullah mangan karondodok kue aja sekali-kali mangan karongat cocok Rasulullah nganggu klambi tangan tengen nyobot klambi tangan ki nganggu kadok suku pengen ngge ngepot katok si kilgi pakai serandel kaki kanan Rasulullah obat kaki kiri masuk mecid kaki kanan keluar kaki kiri masuk ke kaki kiri keluar kaki kanan itu Rasulullah mau kumpul sama istri kaki kanan enggak boleh ngangkrok dari kiri begini ngomong-ngomong saru gue rasa soalim anakmu gede nua di sekolah ini orang kerasan di sekolah ini ini mungkin salah cetak pada waktu itu bujumu akhirnya anakmu elek ayo muni ondang ini kepenting sunnah rosul tafaulan benda anaknya dati wang api munggah sikil tengen munggah sikil nom nom sikil potensi di wang rungan endo munggah nanti malam kok kita sikil gua tamplek tengen asok kuilu ikmalu kamar itu mikir mahfud lakok ngom yak sinan tidak boleh lemu nafsiri salah kan sinabi gak pernah kenceng berdiri kita jangan kenceng sekali sumur hidup dia kenceng berdiri dan melangkali tasrek untuk apa mensyariatkan bahwa ini tidak baik panggil ustad nguyuh ngadek ustad PA maka kemana-mana pak pejabat gak kiai gak pejabatnya jangan lupa bawa sarung di montor atau di mobil lalu udah pake celana panjang begini tujuannya kalau nanti mampir mu shol tanggalkan celanamu bersihkan dulu kau kencing pake sarung solar karena kalau pake celana panjang mohon bisa bukan menghina yang pake celana panjang yang namanya pake celana gak samban itu kalau suruh kencing sambil duduk kayaknya gak mustahil sulit terus nyiprat nyiprat peletik-peletiknya kau buat sholat inna allaha tohirun layak balu ilal mutata kusya Allah itu suci gak mau nerima peletik-peletik uyung di sholat terutama para pejabat dengarkan semua hati-hati bawa sarung belajar wirai makanya kiai kaya saya kaya juri gak pernah jarang pake celana saya pake sarung penak nguyuk gareng ini dok itu namanya belajar wirai meneh kernet-kernet karo sopir otongan sopir jangan tersinggung orang tau sopir nguyuk nguduk orang tau mohon maaf kiai karena saya punya truk juga kiai saya punya CV alapalama ya Pak tauin paham dilapak sampe saya banyak truk walaupun bukan punya saya sendiri rombongan dengan sati-santri saya belinya yang punya CV saya jadi sopir saya setiap malam kamis saya kumpulkan yang di rumah aku gak pengen kerungu sopir alapalama turut penggitalan nguyuk di laporan ini wong ngibah gue ini santri sopirnya kiai aku tukang ceramah ngeloknya sopir gue kutu hati-hati lah kok aku ingin ceramah ng pelimbang tak dilok mobil alapalama lah kok sopirnya nguyuk ini konbat medangkren mandek tak tempiling langsung yakin gue langsung tak kaplok buok asu woy bisa namanya tak pecat nyopir ngunaku woy ngisin-ngisin ke kiai rata-rata sopir kalau kencing pom bensin banyak kok yuk minggir di pinggir lintas pokok yuk mampir pom bensin kok terimu neng pinggir lintas si kiai di pinggir lintas di pinggir lintas maaf begini nih woy turu woy ora cawe gudis osarin band duk duk woy ooo ooo mela sebuah jurni sopir untuk turanban woy m besok jenis sopir omong ibu coba koma mas aku ira ngaji karo abamu Hayat ngopo jarin aku kematuran bando Mas Buyo mampir bom bensin bayi bajuri dodok C khususnya koncok-koncok pejabat yang bisa celana panjang di kantor saya berharap Anda sudah tua ayo belajar wirai bawa sarung di kantormu bawa sarung dimontor di mobilmu kalau pas kamu sholat tanggalkan itu kena yakin zaman jarang duduk pasti berdiri cipratan perintik-perintik Uyuh ini kata Rasulullah amatul adab al-gobri minha kebanyakan adab siksa kubur itu disebabkan karena rosas karena peletik-peletiknya Uyuh tidak terasa kau buat sholat akhirnya dikubur kau mendapat siksa pacamat Pak lurah bahaya Rasulullah jalan-jalan di kuburan Bageh sore sore bersama sohabat tiba-tiba di kuburan ada orang teriak-teriak tolong 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 Rasulullah mampir lalu beliau mengambil pelepah kurma ditaruhnya dibacakan umi-umi wakilah tasbih wakilah ini nggak bisa dibantah baji baju ini kiai kau engkelengkan keli berarti bodoh goblok kiai ini ya keleki so bener-so salah satu ngomong ini satu ngomong terserah wakilah bagian tasbih pelepah kurma ini bacakan tasbih masih basah ranting kurma subhanallah Alhamdulillah wala ilahi Allah selama ini masih basah belum kering ini kata Rasulullah masih mencafaat di alil kubur inilah dalilnya orang-orang NU nyekar kuburan kalau mau puasa mau Ramadan mau lebaran mereka datang ke kuburan orangtua bawa bunga nyekar kuita lileh singomong musrik goblok masuk agur cocok nyekar mereka bertanya Pak kiai bajuri dulu Rasulullah pakai pelepah kurma itu sudah oke kenapa sekarang orang-orang Jawa pakai bunga sama pakai kembang sama minyak wangi eh jauh cerdas Hai jauh cerdas dari Indonesia Rek kodokan Rasulullah gulai papa kurma eh sampai matanya cipulang orang ketemu dong kenapa betul kenapa pakai bunga terhormat wangi mantan pakai bunga menghargai pejabat datang pakai bunga kehormatan maka orang Jawa milih bunga dan kasih banyak wangi hormat sama orang tua sebenarnya tidak pakai bunga nggak apa-apa yang penting basah dalam kitab yang penting basah kamu nyekar kuburan pakai godong ini boleh sebrut-brut terus datang dengan kuburan umamah bapak inilah yang kau persembahkan padamu beruk mantan kiri bapakmu wik 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 Hai godong ceplok piring di beruknya aku anak tuyata poporan anak tuyata poporan maka orang Jawa punya adab nyekar pakai bu pakai kem bacakan tasbeh selama kembang itu belum kering masih nyafati yang dalam kubur seolah-olah Nabi Muhammad Rasulullah pergi sobat bertanya Rasul Nikono pokoknya dengan mau cucuk mampir terus Oh kayak mau naik tukti sekson yang dalam kubur kuburan lorokan desok abet loh dan ikan kuburannya Kiai Rasul ceritakan kuburannya Pak Haji Sukih Dirmawan kenapa tiba-tiba disiksa Rasulullah menjawab Iya itu tadi Kiai tapi nguyuh karongah akhirnya peletik-peletiknya Uyuh nyiprat dicubah disarung dicelana dibuat sholat tidak terima disiksa dalam kubur bayang no Pak Lurah para pejabat hanya gara-gara kepletian Uyuh menjadi siksa kubur saya nggak bisa bayangkan kalau kepletian aspal sama onderlah kayak apa sakitnya Hai kepletian Raskin medeni abut Pak Lurah Hai enggak apa-apa betul enggak apa-apa Hati-hati kepletian Uyuh disiksa dalam kubur apalagi kepletian as dan satunya nih siapa Rasul ini orang Dirmawan Kaji buat Alisodago tapi sayang kalau ngutangkan uang pasti mana 10 per 15 persen maka disiksa oleh Allah karena orangnya mengendalakan uang laksana orang yang makan nanah hui tonggodewe darah dan nanah tetanggamu telah kau makan sendiri walaupun kamu kelihatan kaya, punya pajiri, punya apa makananmu susu dan keju tapi hakikatnya dihadapan Allah yang kau makan adalah nanah dan darah tetanggamu sendiri bayangkan ketika tetanggamu lagi utunan dipeletet, mentunanai, musru put itulah gambaran orang kaya yang tukang gandakan uang dan di akhirat akan dibuktikan oleh Allah ucapan saya ini akan dibuktikan bagi yang senang makan nanah dan darah tetangga teruskan dengan anaknya duit warak-warak mautangmu lembung Islam tidak mengajarkan gandakan uang oke inilah dalilnya Rasulullah awaidwi saniki ziarah kubur nyekar kuburan, ternyata tidak ah, sun sun ngedenikah sakit pun sampai akan fatayat muslimat, jangan lupa anak-anak di pondok pahamu khayat bian melebut tentara, kuliah dirajan intan, ngedanik duit pirang-pirang ternyata kalau sambil ngomongkan saya ceramah oke lah, mungkin saya dengan jadwal pejuri tending, biasa diundang ceramah orang tapi kami makan bukan dari ceramah mohon maaf, kami punya usaha kami punya kebun karet, kami punya lapak sampai timbangan besar lapak alfalah padahal di pondok pesantren mau khayat hanya ngaji kitab kuning dan ikut kiai tidak pernah dibelajari bagi cv alfalah kenapa bisa? santri memang serba bisa santri ajib santri NU luar biasa enggak usah tingleh minimal kambing minimal ayam kampung aku pernah ingin ngoni kiai mulutan kau duduk di sigar tak tumpuk piringan mulutannya dianggu jenengi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati